selamat menikmati selamat menikmati yuk ini kita sedang menuju kita sekarang sedang menuju kita menuju ke tempat pohon yang paling tua dan paling tinggi di tempat ini umurnya sudah berapa tadi? satu tahun lebih ini banyak pohon sawit nah ini pohon sawit ini ini hutan sawit di belakang rumah lewat sini dong bukan kesitu buku pohon bambu dan bambu ngantri bukan ngantri nah ini jalan menuju ke pohon yang paling tinggi dan paling tua ini gak begitu jauh gak begitu jauh dari rumah dari perkampuan ini kemarin bencana angin kencang disertai hujan deras jadi pohon jagung ini pada amruk pohon tumbang banyak di desa Adiluwe kabupaten Bringshaewu banyak rumah yang roboh jadi ada pohon eh pohon maksud saya rumah yang roboh pasar Adiluwe juga korak-koranda karena angin kencang gimana kok jatoh ini kiki jatoh pelan-pelan nah ini jagung pohon jagung aja udah kayak gini karena terkeluar biasa kencangnya luar biasa ini pohon jagung korak-koranda kita juga bisa melihat itu pada pohon tumbang disana kita jenisnya pohon tumbang tuh pohon tumbang pohon kelapa pohon kerambutan pohon waru rumah ini kemarin juga gentengnya korak-koranda udah dibenerin ya sekarang kita bisa oke oke kita mau melihat pohon yang paling tinggi dan paling tua di desa ini seperti pohon ini sudah ada sejak desa ini masih hutan tahun tahun 1950 di desa ini masih hutan dan sekarang sudah rame gitu ya jadi tinggal pohon satu ini yang tersisa dari pohon dari pohon di jaman dahulu tahun 50-an tinggal pohon ini yang masih terpisah ini saya syuting waktu saya jalan jalan jatuh dulu ini jalannya lebar matang sawah ini matang sawah ini tinggi lebar sekarang kecil sudah beda generasi ya menurut sawah sudah beda generasi di tengah sawah saya tepat di bawahnya kita lihat atas tidak lurus batangnya tidak lurus jadi sekelilingnya sawah dan disini bisa kita lihat sama-sama ini adalah pohon tertua dan tertinggi di desa ini jadi ceritanya dari saksi hidup waktu itu orangnya trans migrasi dari Jawa Tengah terus ke Lampung nah tebang di sini karena di sini masih hutan seperti ini jadi pohon ini sudah ada tapi belum tinggi kemarin 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 ada bencana alam angin yang cukup kencang bisa dilihat kita sama-sama di situ itu ada pohon tumbang coba kita zoom ya itu pohon tumbang kemarin kencang betul angin pohon kelapa pohon waru satunya pohon rambutan tumbang tiga ini tumbang tumbang tapi pohon ini di tengah sawah namanya pohon sadang kalau orang bilang kalau orang sini memberi nama namanya pohon sadang masih tetap berdiri tegar luar biasa salah satu ikon di desa kita di desa ini tempatnya di desa Trirahayu Jamatan Negeri Katon Kabupaten Besawaran Provinsi Lampung jadi pohon namanya pohon sadang dia di tengah sawah indah sekali jadi dulu pohon ini untuk bersarang burung manyar di atas tapi sekarang pohon manyar ini cukup jarang sekali jarang sekali jadi beberapa waktu yang lalu belum lama itu hanya burung korang jenir burung cat cat yang nempati pohon itu yang bersarang di atas aman gak ada yang bisa ambil gak berani naik di sana jadi kita bisa lihat pohon kelapa itu pohon kelapa itu sudah cukup tinggi itu belum ada separohnya setengahnya aja belum ada saya ini berdiri sekitar seratus meter dari pohon itu sungguh luar biasa ini kehidupan di desa seperti ini padinya hijau suasananya tenang nah ini orang-orang kota biasanya senang sekali kalau berbunyi kebiasa dengan suasana seperti ini gamai kita lihat lagi apa untuk kembali kembali suri itu banyak sekali pohon tumbang di tetangga desa saya ada rumah yang roboh kemarin bisa cek berita ya cek berita Lampung beberapa rumah roboh karena kena angin hujan deras disertai angin kemarin sore tiga pohon ini tumbang saya pohon sadang ini tetap berdiri walaupun sendirian di tengah sawah di tengah sawah pohon sadang ini cukup tua dan cukup tinggi tertua di desa inilah kalau kita simak itu ada yang warna putih ini ini juga kuburan tertua disini itu makam tertua pada saatnya nantilah kita akan bahas tentang kuburan itu ceritanya bagaimana tapi untuk video kali ini saya hanya menyampaikan berada pohon tertinggi dan tertua luar biasa sampai sekarang lagi berdiri nah usianya mungkin sudah seratusan tahun karena usia saya sudah 40 tahun ibu saya itu sekarang sudah 70 tahun dan cerita ibu saya waktu datang ke Lampung itu pohon ini sudah ada sudah tinggi tapi belum setinggi ini yang sudah tinggi jadi perkiraan yang 100 tahunan bahkan lebih ya usia pohon ini seperti pohon kelapa pohon sadang cuma kecil pohonnya dan tinggi yang luar biasa ini saksi hidup pohon ini saksi hidup bahwa hutan menjadi desa yang sudah luar biasa saat ini sudah banyak penghuninya yang menyaksikan lah pohon ini dari hutan belantara sampai menjadi perkampungan yang sudah cukup ya cukup maju begitu mungkin itu saja dulu teman-teman terima kasih jangan lupa like and subscribe serta share ya terima kasih oke 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih